Laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 resmi disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD Pacitan. Dalam urayan singkatnya, Sekretaris Daerah Pacitan Herwi Wah mengatakan, berdasarkan data anaudit realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar 1,7 miliar. Dalam realisasinya tercapai sebesar 100,48 persen dari target pendapatan tahun 2023. Sementara untuk belanja dan transfer daerah tahun 2023 terrealisasi sebesar 1,7 miliar atau terrealisasi mencapai 94,36 persen. Sementara penerimaan pembiayaan mencapai 177 miliar atau mencapai 101,42 persen. Sedangkan pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 atau SILPA yakni 116 miliar lebih. SILPA tersebut merupakan yang peruntukannya dapat dialokasikan kembali, yakni sisa bantuan operasional sekolah, sisa kas BLUD, RSUD, dan 24 puskesmas, dana bagi hasil cukai hasil tembaka atau DBCHT, bantuan keuan provinsi, insentif fiskal, dana insentif daerah, dana alokasi khusus dana tunjangan guru PNS, dana tambahnya penghasilan guru SD. Pun Bantuan Operasional Paut, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, dana pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kapasitas UMKM, pelayanan pariwisata, fasilitasi pelayanan modal, dana ketahanan pangan, serta DAU yang ditentukan penggunaannya meliputi pengajian P3K, DAU Kelurahan, DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. PEMBICARA 1.6 miliar, nanti evaluasinya bagaimana Pak? Nanti akan kita lihat, karena saya kira sudah dicermati, teman-teman, CESA itu sebagian besar memang karena dana-dana yang memang peruntukannya memang khusus untuk itu, seperti dana alokasi khusus, itu memang penggunaannya sudah ditemukan. Kemudian gajinya, tunjangan profesi guru, kan balik lagi ke sini. Dan lain-lain lah. Itu silpa mengikat semua ya Pak? Ada yang mengikat, ada juga yang tidak mengikat. Sudah dialekasikan di APBD Indonesia? Atau di PAK nanti Pak? Nanti kita konsultasikan, biasanya memang dipakai, digunakan tetap peruntukannya sesuai ketentuan Pemerintah Pusat. Ketua DPRD Pacitan, Roni Wahyono menambahkan, Dewan akan segera membentuk panitia khusus untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang laporan keterangan pertanggung jawaban LKP-JAPB di tahun 2023. Membentukkan bahwasannya penjara tolong pembahasan LKP-JAPB di tahun 2022-2010 adalah kita rapat badan agaran. Sampai dengan mesur Jumat, lalu setelah rapat badan agaran menghasilkan satu keputusan informasi selain itu, menurut Roni, pihaknya akan mencermati anggaran yang tak terserap atau silpa, apakah silpa terikat atau tidak terikat. Dimana jika silpa yang sifatnya bebas bisa dialokasikan pada perubahan anggaran keuangan atau PAK untuk pembangunan. Edwin Aji, JTV Pacitan.